Amazing! dan cos A dikurang cos B ya judulnya juga kan jumlah dan selisih sinus dan cosinus ya kita perhatikan dulu untuk rumus jumlah dan selisih sinus disini sin A ditambah sin B maka sama dengan 2 sin dalam kurung ini A tambah B nya ditambah dulu baru dibagi 2 dikalikan dengan cos A kurang B dibagi 2 sedangkan kalau sin A dikurang sin B rumusnya dibalik jadi 2 cos dikalikan sin gitu ya cos A ditambah cos B maka sama dengan 2 cos A plus B bagi 2 dikali cos A min B bagi 2 sedangkan cos A dikurang cos B sama dengan min 2 sin A tambah B bagi 2 dikali sin A kurang B dibagi dengan 2 kita sebelum masuk ke rumus hasil kali kita contoh dulu untuk rumus jumlah dan selisih sinus dan cosinus contoh ya nomor 1 misalkan tentukan nilai dari yang A cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat nah ini kan berarti kita menggunakan rumus yang cos A ditambah cos B cos A ditambah cos B rumus yang ketiga ya cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos dikalikan cos atau boleh pakai singkatan 2 cicak juga boleh ya berarti ini 2 cos rumusnya ditulis aja dulu per 2 dikali cos A dikurang B bagi 2 dengan A dan B nya itu mengikuti yang diketahui soal ini A nya ini B nya kita punya 2 dikali cos A tambah B 75 ditambah 15 75 ditambah 15 dibagi 2 dikalikan cos 75 dikurang 15 dibagi 2 tinggal kita hitung ya berarti ini 2 dikalikan cos 75 ditambah 15 itu 90 dibagi 2 45 derajat dikalikan dengan cos 75 kurang 15 60 dibagi 2 30 cos 45 berarti setengah akar 2 sedangkan cos 30 adalah setengah akar 3 masih belum selesai perhitungannya ini boleh dicoret boleh dicoret berarti jawabannya 3 setengah akar 2 dikalikan akar 3 akar 6 udah ya sampai sini semoga mudah dipahami kita lanjut coba contoh yang lain misalnya disini yang B kita punya cos 195 dikurang cos 105 per sin 105 dikurang sin 15 deh nah kalau kayak gini gimana caranya sama persis kita lihat cos kurang cos itu rumus yang keempat ya rumus yang keempat cos kurang cos jadi min 2 sin sin baik kita tulis dulu disini min 2 sin A tambah B 195 ditambah 105 dibagi 2 dikali sin 195 dikurang 105 dibagi 2 per nah sin min sin cek lagi ke atas sin min sin itu rumus yang ke 2 rumusnya 2 cos kali sin 2 cos 105 ditambah 15 dibagi 2 dikali sin 105 dikurang 15 dibagi 2 ini rumusnya ya yang nomor 2 2 cos kali sin kalau misalkan bingung kok masih bingung nih dari mana kok ini 195 tambah 105 ini A ini B kalau yang di bawah ini A ini yang B kayak gitu ya lanjut kita kerjain ini jadi min 2 sin 195 ditambah 105 itu berarti 300 ya 300 dibagi 2 150 derajat sedangkan yang ini 195 dikurang 105 itu adalah 90 90 dibagi 2 45 derajat dibagi 2 cos 105 tambah 15 120 120 bagi 2 60 sin 105 dikurang 15 itu 90 bagi 2 45 lanjut kita kerjain kalau ada variable yang sama karena ini semua perkalian yaudah boleh dicoret aja contohnya ini 2 2 terus sin 45 sin 45 berarti kita tinggal mencari nilai sin 150 menggunakan prinsipnya kuadran diingat ya 150 itu kuadran 2 rumus kuadran 2 adalah 180 dikurang alpha kuadran 2 bernilai positif untuk sinus 180 dikurang berapa yang hasilnya 150 dikurang 30 per cos 60 nah ingat ini kuadran 2 maka sinnya bernilai positif berarti kita tinggal cari sin 30 dibagi cos 60 sin 30 berapa sin 30 itu setengah cos 60 juga setengah setengah bagi setengah yaudah berarti 1 jawabannya ya bukan 0 ya kalau setengah setengah kalau coret habis gitu bukan berarti habis tapi kayak 2 bagi 2 ya 1 kalau mau punya es krim 2 dibagi ke 2 orang ya berarti masing-masing dapat 1 sampai sini semoga dipahami ya ini dia rumus-rumus tadi dari rumus jumlah dan selisih sinus dan cos sinus jadi yang di jumlah itu sinus-sinus atau yang diselisihkan sinus dan sinus juga jadi bukan campuran cos tambah sin tapi lebih cos-cos dan cos min cos gitu ya sejenis kita lanjut ke rumus hasil kali sinus dan cos sinus atau mau coba satu lagi misalkan kita coba satu lagi dulu deh coba satu lagi misalkan yang C tadi kan kita udah nyari sin min sin cos min cos oh berarti sin plus sin yang belum ya kita coba sin 30 derajat ditambah alpha ditambah sin 30 derajat dikurang alpha nah kayak gimana nih rumus sin plus sin itu adalah rumus yang nomor satu jadinya rumusnya adalah 2 sin cos kita tandain dulu yang mana A, B nya ini A nya ini B nya rumusnya adalah 2 sin cos 2 sin nah ini tambah dulu ya 30 tambah alpha ditambah 30 kurang alpha kalau tambah itu gak usah pakai kurung gak apa-apa nah sekarang cos nah untuk cos 30 tambah alpha dikurang nah ini pakai kurung ya kalau misalkan dikurang itu lebih aman pakai kurung biar gak salah nanti menghitungnya kita lanjut boleh kita hitung ya ini kan alpha dikurang alpha berarti alphanya habis 30 tambah 30 60 dibagi 2 berarti 2 sin 30 sedangkan yang ini cos 30 dikurang 30 berarti kan gini 30 dikurang 30 plus alpha min ketemu min alpha jadi plus alpha lagi dibagi 2 30 kurang 30 habis berarti ini alpha tambah alpha 2 alpha 2 alpha dibagi 2 ini nanti dulu kita tulis 2 sin 30 itu setengah ya dikali cos ini tadi kan alpha tambah alpha berarti kan 2 alpha 2 alpha dibagi 2 ini coret 2 nya boleh ini juga coret 2 nya boleh berarti jawabannya tinggal cos alpha cos alpha kan gak bisa dicari nilainya yaudah berarti jawabannya emang begitu aja hanya cos alpha ya sampai sini semoga dipahami kita lanjut ke rumus hasil kali sinus dan cos di rumus hasil kali sinus dan cos rumusnya ada 4 perkalian 2 sin kali cos maka rumusnya adalah sin sin plus sin sebenarnya rumusnya antara kedua ini itu sama ya lihat deh perhatikan rumusnya nomor 1 sin plus sin itu kan emang 2 sin cos jadi cuman tinggal dibolak-balik aja bentuk alpha beta nya kalau disini alpha beta nya ada di 2 sin cos nya di perkalian alpha plus beta alpha min beta nya itu di penjumlahannya tapi tanpa dibagi 2 gitu ya terus 2 cos sin berarti sin min sin 2 cos benar ya yang nomor 2 itu 3 2 cos cos 2 cos cos berarti cos alpha ditambah cos beta sedangkan kalau misalkan nomor 4 itu min 2 sin sin di nomor 4 yang rumus hasil kali sin sin nya tidak pakai min tapi imbas nya adalah cos alpha min beta dikurang cos alpha ditambah beta jadi alpha dikurang beta dulu baru alpha ditambah beta nah untuk jelasnya kita contoh lagi contoh yang D misalkan disini saya punya 2 dikali sin 75 dikalikan cos 15 kita perhatikan ini pakai rumus yang nomor berapa 2 sin kali cos 2 sin kali cos rumus yang pertama di rumus yang pertama itu jadi sin di alpha tambah beta ditambah sin alpha dikurang beta berarti disini kita tulis jadi sin alpha tambah beta ditambah sin alpha dikurang beta dengan alpha dan betanya 75 dan 15 berarti kita punya sin 75 tambah 15 ditambah sin 75 dikurang 15 75 tambah 15 itu 90 sedangkan 75 kurang 15 itu 60 sin 91 sin 60 setengah akar 3 sampai sini sudah betul atau samakan penyebut 2 berarti disini kan 2 kali 1 2 ini ditambah 1 akar 3 atau 1 nya gak usah ditulis sampai sini selesai ya itu sin cos kita coba contoh lain misalkan cos cosin 2 eh jangan 2 deh bosan dengan angka 2 kita ganti 4 4 cos 18 dikali sin 71 nah gimana nih kita sama-sama tahu kalau di rumusnya itu adalah 2 bukan 4 terus gimana caranya 2 berubah jadi 4 maka yang sebelah kanannya kan 2 biar jadi 4 kan berarti dikali 2 maka si sebelah kanannya juga harus dikali 2 jadi rumusnya dikalikan 2 baru tulis rumusnya rumus cosin apa rumus cosin sin min sin baru kita tulis 2 dikali sin min sin sin 18 tambah 71 min sin 18 dikurang 71 seperti itu ya baru kita bisa hitung nah ya tadi ingat kenapa dikalikan 2 karena normalnya itu adalah di rumus 2 dikali cos sedangkan sini 4 kali cos berarti biar jadi 4 itu kan harus dikalikan 2 lanjut ya 2 nah terus kalau misalkan disininya 8 misalkan disini 8 berarti disini dikalikan 4 gitu ya atau nggak langsung aja di depan 4 dibagi 2 2 ini 2 bagi 2 makanya disini gak ada perkalian atau 1 kalau 8 nanti sebelah kanannya ada angka 4 8 bagi 2 gitu aja sin 18 tambah 71 berarti adalah sin 89 dikurang 18 dikurang 71 berarti itu adalah 3 53 minus ya sin minus 53 derajat lanjut 2 sin 89 ini minus ketemu minus kalau sin itu berlaku sudut negatif berarti nanti hasil sinnya negatif dia awalnya udah negatif berarti jadi positif sin yang 53 nah nyampe sini kan nggak bisa dicari pakai sudut istimewa yaudah ini selesai nyampe sini gitu ya semoga dipahami kita lanjut yang F yang F coba soal apa ya kita coba soal soal sin kali sin kali ya 4 sin 105 dikali cos eh sin-sin aja sin 75 terus kita lihat cek sin kali sin tadi rumusnya apa 2 sin kali sin rumus yang keempat ya 2 sin kali sin rumusnya adalah cos ini alpha dikurang beta dulu baru alpha ditambah beta nah ingat itu kan rumusnya adalah 2 sin-sin sedangkan ini adalah 4 sin-sin maka ini otomatis dibagi 2 aja ya disini 2 buka kurung baru kita tulis rumusnya adalah cos dikurang cos tapi disini alpha kurang beta dulu ya tadi dirumus dikurang cos baru alpha tambah beta 105 tambah 75 berarti ini 2 105 kurung 75 30 ya berarti dikurang cos 180 kita bisa hitung cos 30 itu setengah akar 3 sedangkan cos 180 itu berarti 180 kurang alpha alphanya 0 berarti ya cos 0 itu 1 tapi karena dia kuadran 2 maka jadinya negatif 1 berarti 2 setengah akar 3 ditambah 1 boleh dikali ke dalam ini jadi akar 3 aja karena 2 nya coret ini kali ke dalam berarti tambah 2 selesai sampai sini seperti itu ya itu adalah sin kali sin nanti kalau misalkan cos kali cos gimana boleh coba satu lagi terakhir boleh yuk yang G soalnya sama aja tapi ini 4 cos 105 dikali cos 75 cos kali cos itu rumus yang ketiga ya kalau tidak salah kita cek cos kali cos ya rumus yang ketiga rumusnya adalah cos tambah cos kita kerjakan ini ingat dibagi 2 berarti jadi 2 ini cos ditambah dulu ya kalau yang ini kalau yang atas tadi kan dikurang dulu cos 105 kurang 75 berarti disini 2 cos berapa nih 180 ya tadi ditambah cos 30 berarti tadi 180 adalah minus 1 sedangkan cos 30 adalah setengah akar 3 jadi ke dalam min 2 dikali ke dalam akar 3 min 2 tambah akar 3 atau tulisnya boleh dibalik jadi akar 3 dikurang 2 boleh seperti itu sekian dulu materi kita hari ini tentang rumus jumlah dan selisih juga hasil kali dari sinus dan kosinus semoga mudah dipahami mohon maaf jika terjadi kesalahan penulisan ataupun penjelasan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.